Kak, kok bisa sih Tuk Dalang mendapatkan kris si Amang Tunggal? Oke oke, mari kita bahas Jadi guys, seperti yang kita tahu Tuk Dalang ini memiliki sebuah kris yang berasal dari kerajaan Indraloka Yaitu kris si Amang Tunggal Jadi sebenarnya guys, kris si Amang Tunggal ini memiliki roh Dan dia tahu orang yang pantas mengangkat kris tersebut Biasanya dipilih orang-orang yang memiliki keberanian yang tinggi guys Seperti Tuk Dalang ini, dia memiliki sifat berani yang tinggi Makanya dia yang dipilih untuk bisa memiliki kris si Amang Tunggal itu guys Nah guys, ada yang baru tahu? Wait away, bantu like dan subscribe yuk Yang udah bantu, semoga kelak masuk syurga dan langsung komen amin